Setiap permasalahan terjadi dalam hidup kita, gak mungkin gak ada jalan ke luarnya. Asal mau, diam, lihat apa yang ada di tangan, dan diusahakan dengan kreativitas-kreativitas. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang perlu saya lakukan dalam hidup ini? Ketika saya sudah memiliki segalanya, lalu, apa lagi? Dari Michael Chandra, kita bisa belajar untuk mengenali panggilan hidup. Mengapa saya melakukan semua ini? Untuk siapakah semua ini? Miliki alasan untuk apa kamu berjalan. Miliki jawaban untuk siapa kamu bertahan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi milikilah keyakinan. Ketika kamu tidak berani keluar dari zona nyaman, kamu gak akan pernah tahu bahwa ada hal yang jauh lebih baik di depan. Setiap permasalahan, pasti selalu ada jalan. Kreasikan apa yang ada di tangan. Meskipun banyak tantangan, tapi tetap harus diusahakan. Jangan lari dari setiap pilihan dan keputusan. Jangan tenggelam dan larut dalam keraguan. Cobalah sesuatu yang belum pernah dilakukan. Cobalah menggali apa yang belum pernah terpikirkan. Mungkin pilihanmu bisa mendatangkan banyak akibat. Mungkin dibutuhkan usaha yang lebih berat. Mungkin juga kamu harus mencucurkan air mata dan keringat. Tapi percayalah, cepat atau lambat, semua itu akan mendatangkan berkat. Semua orang pasti pernah berada di titik terendah. Yang membuat perbedaan adalah keberanian untuk melangkah. Berani move on, berani konsisten, dan berani untuk berpikir kreatif. Ya, kreativitas adalah modal yang akan membawa kamu naik ke atas. Ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan, ketika kamu sudah mendapatkan apa yang sudah kamu doakan, janganlah kamu sia-siakan. Tapi pergunakan setiap kesempatan. Ketika nanti kamu meninggalkan kehidupan, setidaknya kamu sudah melakukan semua panggilan yang Tuhan tetapkan. Dari Michael Chandra, kita juga diingatkan tentang peran pasangan. Hidup tidak pernah lepas dari yang namanya keputusan. Diri kamu hari ini adalah hasil dari keputusan besar yang kamu ambil kemarin. Terkadang keputusan kamu bisa saja benar, tapi terkadang bisa juga salah. Pasangan yang tepat akan memampukan kamu untuk tetap kuat. Pasangan yang tidak suka berbantah adalah anugerah. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa dia adalah pasangan yang terbaik? Keluarkan karaktermu apa adanya, jadilah dirimu sutuhnya. Lalu lihat bagaimana responnya. Apakah dia bisa menerima segala kelebihan dan juga kekurangan? Ataukah dia hanya menuntut untuk dibahagiakan? Bersamalah dengan dia yang bisa menerima. Bukan dia yang membuat hidupmu penuh drama. Saya Mary Riana, and this is Zero to Hero Lessons from Michael Chandra. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.